Anggotanya berapa kalau saya tahu? Kalau anggota keseluruhan itu tidak kurang dari 1.872.000 anggota 1.872.000 anggota Sekarang nasibnya gimana nih? Saat ini dengan tidak, otomatis tidak beraktifitas sama sekali kan ya pasar malam sekarang kan gitu Nah itu untuk bertahan hidup, pengusaha-pengusaha yang ada termasuk juga pekerja-pekerjanya gimana? Kita berusaha untuk bertahan hidup di masa pandemi ini gitu Kami, apalagi dari beberapa IO-nya, dari beberapa para pemilik wahana atau pekerjaan Dia siap untuk mengikuti aturan protokol kesehatan Mereka juga sudah siap, bahkan siap untuk membuat surat pernyataan Dan siap untuk dibubarkan bila mana tidak mengikuti aturan protokol kesehatan Bicara pembutuhan uang nih, kerugiannya berapa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cerek kembali lagi kita di FGD melawan COVID-19 Pandemi sudah 9 bulan berlalu di Indonesia Masih tetap belum jelas kapan akan pandemi ini berakhir Nah, semua terkena dampak sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan segala macam Salah satunya terkait dengan ekonomi kreatif Hari ini kita akan mengulas sejauh mana bertahan ekonomi kreatif di tengah pandemi saat ini Kita saat ini sudah kedatangan 2 orang narusumber Ada Pak Agus Chandra, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia atau B3MI Dan Kang Sasa dari Event Organizer Assalamualaikum Sehat nih? Pak Agus? Alhamdulillah Kita sudah 9 bulan pandemi berjalan Salah satunya yang terdampak pelaku saya ekonomi kreatif Ada pasar malam juga, ada IO juga Saya mungkin ke Pak Agus dulu nih Ini menarik juga nih, pasar malam Yang identik dengan ya Kalau boleh saya kan keramaian Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Perjalanan Adanya Persatuan Pengusaha Pasar Malam Indonesia Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Terima kasih sekali, Kak Eri Alhamdulillah saya juga telah diundang ke sini Untuk menyampaikan Tentang Perjalanan P3MI ya Oke Memang organisasi ini adalah organisasi yang menaungi Beberapa para pengusaha Khususnya Pasar Malam Itu adalah ekonomi kerakyatan UMKM Memang dilakukannya itu adalah nomaden Ya Juga sifatnya timporela sementara Dengan adanya COVID-19 di saat-saat ini ya Sudah 9 bulan ini Beberapa para pengusaha Pasar Malam ini Sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya Hmm Sehingga beberapa para pengusaha Pasar Malam ini Yang terdiri dari para pemilik wahana Ya Pemorganisasi Para pedagang UMKM Pasar Malam Juga para pemilik equipment Yang tergabung di organisasi Pesatuan pengusaha Pasar Malam Indonesia ini Ya sama-sama tidak bisa usaha Oke oke Sehingga Kami dari organisasi ini terus berupaya Menyampaikan Pendapat dari kritis-kritis beberapa anggota kami Ya saat ini memang keluhan ya Mengeluh sekali Tidak bisa usaha Para pemilik wahana yang sudah menampung beberapa karyawan Oke Karena dia tidak bisa usaha Sehingga karyawannya di PHK Oh Dan ini Dari 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota Dari Sabang sampai dengan Moroke ini Beberapa pemilik wahana ini jelas terpuluh saat ini Anggotanya berapa kalau saya tahu? Kalau anggota keseluruhan itu tidak kurang dari 1.872.000 anggota 1.872.000 anggota Sekarang nasibnya gimana nih? Nasib sekarang ini memang terluta-luta Tidak bisa usaha Sehingga para pengusaha wahana ini juga tidak kuat untuk mempertahankan Memberi kehidupan untuk mereka Untuk makannya Sehingga di PHK Nah Keluhan itulah yang sampai kepada kami selaku pengurus Organisasi para pengusaha pasar malam Indonesia Itu coba menyampaikan kepada pemerintah pusat Baik kepada Menteri UMKM Juga kepada Bapak Kapoli Nah menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan pasar malam Oke Dan juga keluhan-keluhan ini bukan hanya dari para pemilik wahana juga Oke Tapi dari beberapa event organisasi Yang memang dia ini selaku penyelenggara kegiatan Dan beberapa pasar malam pun pemilik wahana diundang oleh organisasi Sehingga bisa kolaborasi bisa berjalan Ya Juga dari Karena memang tidak hanya ada kegiatan Otomatis Para pemilik equipment juga tidak ada yang sewa Terhenti semua ya Ya terhenti Pengusaha equipment itu terhenti Dan itu juga Karyawan-karyawannya juga tetap di PHK Nah sehingga pengangguran semakin banyak Nah bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan adanya peraturan new normal Dan diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berdampingan dengan COVID-19 Oke Yang dulunya memang gugus COVID Sekarang menjadi saja COVID Yang identik kepada penakanan tentang pengawasan COVID-19 Ya protokol kesehatan ya Yang dilakukan oleh para pengusaha pasar malam sendiri Dia siap mengikuti aturan pemerintah Siap ya Siap mengikuti aturan pemerintah Dia akan mengikuti menyediakan tempat pencuci tangan Menghimbau untuk menggunakan masker Oke Bahkan beberapa program yang dilakukan para pengusaha pasar malam ini Yang menaiki wahana ini Segera di satu masker Itu kan luar biasa Nah bagaimana agar sosialisasi kepada masyarakat Program pemerintah tercapai Oke Nah masker Lalu juga Apa namanya Pengaturan jaga jarak Juga tetap kita melakukan himbawan Kepada para pengunjung Sehingga ini Mereka akan bisa mengikuti aturan Sebagai mana yang Perusahaan-perusahaan besar Seperti Ya Terus juga Pasar-pasar tradisi Ataupun pasar pemerintah Terus juga Apa namanya Tempat-tempat wisata besar Sekarang sudah diperbolehkan Sekarang sudah diperbolehkan Namun di pasar malam ini Seolah-olah Akan keumunan Padahal Dia bisa diatur sama saja Pasar siang dengan pasar malam Oke Kalau kita berbicara jaga jarak Ini juga Mungkin juga Kamer ini Apa transportasi Seperti bis Ya Terus angkot Jadi memang sudah diperbolehkan Namun kan Kalau untuk Membagi jaga jarak Yang memang harus dua orang Kayaknya sih Ekonomi kerayatannya Bebak Beban Tambah beban berat Untuk para pengusaha tersebut Ini realitanya seperti ini Ya Ya mudah-mudahan Ada solusinya lah Ada solusi Dari ketidak diperbolehkan Untuk melakukan usaha itu Ada solusinya pemerintah Oke Sebelum ke solusinya Pak Ya Saat ini Dengan tidak Otomatis tidak beraktifitas sama sekali kan Pasar malam sekarang kan gitu Nah Itu untuk bertahan hidup Pengusaha-pengusaha yang ada Termasuk juga Pekerja-pekerjanya gimana Ya Sekarang ini Serabutan Kalau saya lihat ini Serabutan Para pemilik wahana Yang dulu sudah cukup mapan Ya Lumayan mereka ini kehidupannya Hmm Dengan adanya COVID-19 Dan tidak boleh melakukan aktivitas Hmm Beberapa pemilik wahana ini Seolah-olah Bangkrut dan memang menjadi miskin Oh Wahana tersebut sudah tidak bisa dibayangkan Sampai kah disimpan di satu tempat Oh Sudah apa ya Sudah Tanaman rumput dan sebagainya Sudah membesar Sehingga itu Sudah tidak bisa Masih sudah hancur Barangnya juga hancur Dia juga untuk membiayai keluarganya Tidak Sehingga barang-barang tersebut itu Dikilok Inilah prihatin kami Di kilo tapi masih ada yang beli Dijual 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 besi Berarti kan bukan untuk Meningkatkan ekonomi kerayatan Tentang bagaimana dia bisa dijual Itu bisa makan Nah Karena selama ini kan tidak ada bantuan Itu pengusaha Karena apa Itu pengusaha Kalau pekerjaannya ini Kalau pekerjaannya lebih-lebih prihatin Karena begini Mereka Setelah saya pelajari Para pekerja di wahana ini Hanya cukup Untuk cari makan saja Kalau sebelumnya Mungkin Berapa penghasilnya Kalau pekerjanya itu Kalau pekerja itu kan Presentase Jadi bukan Presentase Bila uang makan Per hari 50 ribu Main Tidak main Hujan Itu dibayar 50 ribu Uang makan Karena mereka Tapi dari pendapat tadi itu Misalkan Dapat 2 juta Presentasinya 25% itu karyawan Nah Sehingga karyawan tersebut Dibagi Dengan jumlah yang Satu wahana ini Tidak kurang dari 20 karyawan Dibagi lah Mungkin Kebagian 60 atau 70 ribu Atau juga 100 ribu Kemungkinan juga Kalau lagi rame ada 100 ribu Kemungkinan juga Dia tidak dapat uang Karena hujan dan sebagainya Pantuan alam Namanya juan jaya Nah Tetapi Mereka Kalau diberi kesempatan Bisa bekerja Berarti ini Dia bisa Hidup layak Untuk bisa makan Ada yang lebih Kehatan pangeri Jadi Saya seratu Ketua Umum Ketiga IB ini Mengunjungi Beberapa Wahana Yang ada di sana Karena Karena memang Ini nomaden Dia pindah-pindah Misalkan dari Bogor Pindah ke Bekasi Dari Bekasi Pindah ke Banten Atau kemana ya Pada saat itu Pada saat itu Terjadi Tidak boleh Budi Sehingga mereka Di kampung itu Mau pulang Tidak boleh Mau buka usaha Tidak ada Minta bantuan Dari pemerintah Tidak ada Bantuannya Mengusulkan kepada RTRW Serta Kepala Desa Juga Jangankan Untuk yang lain Untuk warganya sendiri Juga gak cukup Apalagi bukan warga Setempat Apalagi bukan warga setempat Ini sempat Akhirnya pengusaha Wahana yang bertanggung jawab itu Walaupun dia tidak digaji Karena dia hanya uang makan Tapi kalau setiap hari Berbulan-bulan ini Kan dari mana Karena usahanya juga tidak ada Oke Bicara Berbulan-bulan Usahanya tidak ada Ini Kang Sasa I.O. gimana nih? I.O. juga sama sih Sebetulnya Kang Tendampak dari Covid ini Berasa banget Beda banget dari dulu Kang Sebelum Covid ini ada Kita Sangat enjoy banget Laluin Di Banyak job ya Banyak apa gitu Jadi kita bisa Lari ke kota ini Masuk lagi ke kota ini Nah Pas begitu Covid ini masuk Kita benar-benar terhenti Kang Semuanya terhenti Dari kegiatan Awal paling ini kegiatan kita gak ada Sama sekali gak ada Sama sekali gak ada Sama sekali gak ada Itu sama sekali tidak adanya itu Pas Pandemi Pas pandemi Di PSBB ya Ya PSBB Ya PSBB Di berlakukan di Cianjur Kita masih Masih punya Rentetan kegiatan yang harus dilakukannya Oh Ada rentetan kerjaan Karena Beberapa tempat yang harus kita jalanin disitu Disitu di stop Itu kalau tidak jadi gimana tuh Ya Padahal itu sudah kontrak atau Sudah Terus kalau Ketika tidak jadi gimana itu Nah ya mungkin itu balik lagi jadi Ya itu kerugian yang ada di Di Divisi Dio nya itu kan Ada beberapa talent yang sudah dibayar juga Itu udah Loss semuanya Gitu Karena memang Berbicara tentang Quads frequency Ya Mungkin itu jadi quads frequency Tapi Mirisnya itu disitu Kita belum Belum memikirkan Ada berapa Income yang akan kita dapat Itu sudah tidak dipikirkan Oh Ya udah gitu Ya karyawan Teman-teman kita pun Yang sudah ada di lokasi Ya Disana Kita tarik mundur semuanya baru Gitu Dari situ Dan sampai sekarang Kita tidak bisa ngelanjutin Even itu lagi Ya Terus untuk bertahannya gimana Nah Untuk bertahan Karena tadi kan juga Pak Agus juga sudah menceritakan ya Maksudnya Pengusahanya sampai jual Wahana itu kan Sampai di kilo gitu Terus Pekerjanya juga banyak yang menganggur Di O sendiri Kalau Kang Sasa Alami sekarang gimana? Kalau Kang Sasa Alami sendiri kan Ya Kepaksa kita balik Balik kampung Balik rumah Ya kita bikin besar Kecil Ya begitu juga teman-teman Kita sering sharing juga di Sama teman-teman Di sosial media Ya kita cuma bisa Ini aja kan Rupahan Bikir dulu siapa sekarang Baiklah hal baru nih Kan gitu Ya semua juga Teman-teman ini Jadi serabutan kan Jadi serabutan Ada yang Ikut lagi Kerja sama orang Yang jadi kuliah Apalagi Ya termasuk saya sendiri Buka Buka usaha sendiri Di rumah Jualan juga di rumah Ya Kita berusaha untuk bertahan hidup Di masa pandemi ini Jadi Kita juga sering sama teman-teman Gimana caranya kita bertahan Di masa pandemi ini Jadi kita lakukan semuanya di situ Ada nggak Bikin rencana mungkin Bikin event virtual Gitu kan gitu Karena kan Sekarang banyak kan Mungkin Di nasional-sional juga kan Ya di Jakarta Kota-kota besar juga sudah mulai menambah Virtual gitu kan gitu Ada nggak mungkin rencana nih Nah Kalau virtual Kita sudah Sudah ada rencana Nah Untuk bikin konsep Apa Konsep-konsep virtual gitu Sudah bikin Bahkan Kita pun Buat mengobati rasa kejenungan Gimana gimana Buat mengobati rasa kejenungan Itu berusaha Melampiaskannya Ngisi di acara-acara podcast Oh podcast Iya Jadi bintang tamu Atau Punya acara sendiri Ada acara sendiri Atau konten sendiri Atau konten sendiri Jalan Terus temen-temen kita pun Yang lainnya Yang di bagian Kreatif eventnya Mereka juga jadi youtuber Dadakan juga sih Buat ngilangin genungnya Jadi Gabung juga dengan Iya Iya Gabung juga disitu Karena memang Kebiasaan kita selalu bergerak Nah disini kita gium Hmm Oke Perasaan kita pengen terus bergerak Ya kita Kita sharing sama temen-temen IO-IO yang lainnya Mereka coba merambah kesitu Dan kita pun Ikutin Alur mereka Ya bikin Podcast Misi juga di acara-acara Virtual gitu tertarik gak? Virtual tertarik Apa mungkin Ya kita pengen bikin acara Eee Konser musik Virtual ya kan Oke Cuma memang untuk sekarang Mungkin virtualnya sudah ada Dari dulu kan Cuma Kepeningnya sekarang Viralnya sekarang gitu Karena virtual memang sudah ada dari dulu Tapi memang masanya sekarang ini Eee Lagi Naik-naik ke sekarang Tapi ada gak mungkin Konsep itu mungkin sulit tawarkan Mungkin ada brand gak yang mungkin tertarik gitu Ada brand yang tertarik Ya kita masih dalam pengkajian Karena memang itu harus bener-bener Eee Apa Eee Apik Scoopnya apa rencana? Resonalkah Atau mungkin Lokalkah Rebunalkah Kalau telannya kita rencana Mau kami lokal 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 Cuma di eksplorernya kan Sosial media ini lebih Dimun dunia gitu kan Ya mungkin itu Hanya Sebuah pengobat Temen-temen Yang Eee Bekerja seni disitu kan Gitu Ya kayak sekarang kan Karena kita berhenti Kita berhenti event Otomatis Talent-telen yang lain Gak bisa bergerak juga kan Tapi efektif gak Berbicara virtual event tadi kan ya Efektif tidak Eee Ya mungkin menongkrak Pendapatan gitu kan Temen-temen yang sendiri Gitu kan gitu Efektif tidak Kalau untuk menongkrak pendapatan sih Mungkin Butuh waktu ya Butuh waktu oke Ya karena memang dunia baru Bagi temen-temen Eee Eee Virtual disitu Ya mungkin untuk sekarang Kita hanya buat membuat Kejaduhan sama nanya Popularitas saja kan Oh itu dulu Ya itu dulu Yang penting Ini mereka Terus bergerak loh Jadi jangan sampai Berhenti ya Ya gitu Selama kita masih diem Mereka tidak bergerak Itu yang bahaya Hmm Jadi kita semua dorong Bergerak 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 Ya kalau Mereka sudah boleh bergerak Karyanya disimpan dulu Kita taiknya disini Ketika masa pandemi diberes Lakukan apa yang kamu lakukan disitu Duh Bagus Jadi bicara Mencoba hal baru tadi kan Tadi kan juga Dario sendiri Kasasa bilang Dia udah Memikirkan beberapa konsep kan Kayak virtual event Ini kalau Di masa malam gimana nih Bagus Ada gak mungkin Mungkin Upaya gitu Kayaknya upaya gitu Untuk bisa Membangkitkan lagi Ya Menghidupkan lagi lah Perekonomian di pasar malam sendiri Gimana Bu Sebenarnya karena Saya ini silap Mewakili ya Mewakili daripada ribuan Anggota saya Jadi memang pasar malam itu Apalagi sekarang digalakkan Untuk meningkatkan ekonomi kaya Nah itu Dari pemerintah ini Dan ini salah satu ekonomi kaya Ini adalah Membuka Pasar promosi Pasar ekonomi kaya Sehingga produk-produknya Bisa berjalan Dengan adanya promosi Salah satunya Kegiatan-kegiatan Seperti inilah Pasar malam ini Nah Tetapi Dari semua anggota-anggota kami Apalagi dari beberapa IO nya Dari beberapa para pemilik wahana Atau pribadi dia Dia siap untuk mengikuti Aturan protokol kesehatan Siap ya Siap untuk mengikuti Aturan protokol kesehatan Tinggal yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ini Pemerintah memberikan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Kepada Para pengusaha pasar malam ini Sehingga mereka juga Diberikan kesempatan untuk usaha Sehingga bisa Bisa menghidupi keluarga Dan anak-anaknya Terus juga pengusaha juga Tidak menjadi miskin atau bangkrut Karena memang tidak bisa Belabar usaha Karena aktivitasnya itu disitu ya Pekerjaannya juga disitu Nah diberikanlah kebijaksanaan Tetapi Saya pun selalu berpesan Selaku Ketua Umum PT WMI Untuk mengikuti Aturan-aturan protokol kesehatan Oke Saya juga selalu menemukan Tetap 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 Karena saya juga Apapun Saya selaku Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pasar Malam ini Juga Mengkhawatirkan Anota-anota kami juga Kena COVID kan Nah walaupun bagaimana Saya tetap menghimbau Bila mana pemerintah memberikan Perizinan untuk kegiatan Ikuti aturan protokol kesehatannya Dengan 3N itu kita ikuti Nah Mereka juga sudah siap Bahkan siap untuk membuat Sulat pernyataan Dan siap untuk dibubarkan Bila mana tidak mengikuti Aturan protokol kesehatan Jadi tidak diponis Gak bisa gitu Nah ini yang Diponisnya ini Pada saat mereka-mereka Sudah mengikuti aturan pemerintah Dia mengikuti perizinan Dan diurus Segera rupa diurus Kerjasama dengan baik Namun Pada saat sampai kepada Apa namanya Perizinan Ditolak Tidak bisa gitu Padahal Saya bandingkan Beberapa pasar Mau tempat wisata Dibergulikan Jadi saya harapkan saya ini Ada kebijaksanaan ya Ada kebijaksanaan Membuka ini Sehingga mereka bisa Usaha layak Bisa menghidupi anak dan istrinya Itu aja saya harapan saya Coba gitu Kalau toh Ya kalau Kita kan gak tahu ya kan Cuma Kalau memang Masih belum Diizinkan juga Apa sih Sebetulnya harapan Pak Agus sendiri Sebagai ketua umum Pasar Malam Indonesia Gitu kan gitu Mungkin perhatian Dari pemerintah gitu Untuk Pengusahanya sendiri Untuk pekerjanya sendiri Ya Saya pernah rapatkan juga Dengan semua Para ketua ketua DPD Ya Para ketua ketua DPD Bahkan dari DPC Juga ada hadir Anggota-anggota mereka pun Kalaupun dihentikan Dia gak masalah kok Mau satu tahun Dua tahun Gak masalah Tetapi Ada kebijaksanaan Bantuan untuk hidup Bantuan untuk hidup ya Iya Bantuan untuk hidup Kemana kami harus bersadar Kemana kami harus mendapatkan bantuan Kan gitu Nah mereka ini juga Mempunyai hak Untuk hidup gitu Nah sehingga Mereka pun mau berhenti Tiga tahun dua tahun Dan di rumah aja Gak masalah Tapi ada bantuan Tapi kalau tidak ada bantuan Dia mau usaha tidak diperbolehkan Ini kan sulit Satu sisi Pemerintah Mengacu kepada undang-undang 23 Tahun 2020 Ekonomi kerayakan dibuka New Norma Berbarangan dengan Rupi Oke Tetapi dari satu sisi Ada yang tidak diperbolehkan Kan ini beban buat kita ini Mereka juga tuntutan terus kepada kami Kami kapan bisa buka Dan saya rasa harapannya sih Pemerintah memberikan Memberikan apa ya Stimulan atau Iya Kita juga bahkan di Jawa Tengah Di Jawa Tengah ini Ketua DPD sudah melakukan Simulasi 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 dengan musbida dihadiri Bagaimana ini Pasar Malam Bahaya yang serta malam ini Dia melakukan simulasi Oke Lalu memediakan futangan Terus juga himpuan Responnya gimana? Kenapa? Responnya dari pemerintah sendiri? Alhamdulillah Responnya juga baik Tetapi kan Dan juga waktu pada saat saya Pertemuan di Poni Juga di Jona Hijau itu Untuk bisa dilaksanakan Oh Dilaksanakan Dilaksanakan Kegiatan-kegiatan Pesan Malam Namun Untuk mengikuti Aturan Pelopongresnya Nah Itu di Jona Hijau Kita tidak memaksakan diri Kok di Jona Merah Kalau itu memang Menjadi tempat bahaya Apalagi di Jona Hitam Ya Kami pun sudah menekankan Seperti itu Bagaimana kita lari Usaha walaupun jauh Ke perkampungan Tapi itu jaman Mari kita berusaha Gitu kan Karena inilah Yang dibahas tentang Ekonomi kerayatan Dan inilah Ekonomi kerayatan Dapat membantu Program pemerintah Pemerintah dengan Perputaran uang Nah Oke Bicara perputaran uang Ya Kerugiannya Berapa sih Pak? Ketika Tidak beroperasi Gitu kan Sekarang Ini ratusan juta Satu Pengusaha Betul Karena karyawan Karyawan Satu hari Dari satu mainan itu Itu kan Tidak kurang dari Dua puluh karyawan Oke Kalau dua kali lima aja Berarti sudah Satu juta satu hari Dari satu kabupaten ini Ditunjang Ada yang Tiga puluh empat kecamatan Ada yang Tiga puluh tujuh kecamatan Ada yang Ada yang Dua puluh lapan kecamatan Dari satu kabupaten ini Tidak kurang dari lima Sampai tujuh Tua anak per main Nah Kalau kali dua Anggaplah lima aja Tidak ada seratus Iya Seratus orang Dari satu kabupaten Kalau dikalikan 514 kabupaten Sudah 51.400 karyawan Yang tidak bisa bekerja Itu baru Itu minim Nah Dan ini perkembangan Apa yang menjadi program pemerintah tentang ekonomi kerayatan Ini bisa terlihat jelas Kenapa? Dengan adanya wahana bermain Oke Lalu pedagang Ini kan termasuk kepada pedagang Perputaran uang berapa? Kalau misal Normal Normal bukan? Iya Dari rata-rata 50 setan 50 setan Kalau 50 setan Kalau rata-rata mendapatkan hasil 1 juta Oke Berarti sudah 50 juta Satu malam itu? Satu malam Kalau dikali satu bulan 5 kali 3 15 Berarti 1 miliar Satu setengah miliar Satu setengah miliar Satu setengah miliar Satu setengah miliar ini adalah menjadi perputaran di wilayah kegiatan Jadi sekarang kerugian lu bukan lagi ratusan juta Bukan ratusan juta Kalau memang kita berbicara dengan dianak Belum pendapatan rohana Oke Belum pendapatan kaki lima Pedagang-pedagang cilok Pedagang-pedagang martabat Karena efeknya Oh sanggap Radius 500 meter dengan adanya kegiatan ini Hidup semua Masyarakat setempat hidup Orang berjalan Beli aqua Dan beli sebagainya Berarti perputaran uang Antwat pun bisa menjadi perputaran uang Karena mereka ini mau belanya ke pasar Belanya buat beli sorsi Apa-apalah Lain-lain Sehingga mereka bisa jualan disana Beli minyak dan lain sebagainya Maka perputaran uang ini adalah ada Dan inilah yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah adanya perputaran ruang Nah disinilah salah satunya pasar malam ini membantu program pemerintah Program pertama membantu menciptakan lapangan pekerjaan Walaupun sifatnya sementara Dari masyarakat setempat dihubungan karakter runa Juga membujukkan lapangan pekerjaan Membuat lapangan satu Parkir dan lain sebagainya Menjadi karakter runa juga Dan lain sebagainya Pedagang ekonomi kerakyatan masyarakat parkas Sempat juga ada buka warung-warung kecil Itu pendapatan ekonomi kerakyatan Nah lalu pedagang-pedagang yang biasa juga ikut juga bisa mendapatkan hasil Dan juga memberikan juga pemasukan kepada masyarakat setempat Dia juga salgang dan lain sebagainya Nah ini memang realitanya seperti itu Kerugiannya sampai ratusan juta mungkin bisa sampai miliaran Yang biasanya kita Satu bulan satu minggu Ini kita ngejalanin event tuh Bisa berapa event Kalau kita kebetulan kan satu minggu satu kali Oh satu kali Satu minggu dua kali Itu pun di tengah-tengah tuh eventnya paling yang biasa-biasa Yang kecil gitu Karena Kalau di hari libur Kita pekerjaannya dari libur Iya iya Di hari libur Gitu jadi Setelah Dari masa pandemi ini kita udah gak bisa ngelakuin seperti itu Sudah tidak bisa jalan lagi event Karena perizinan kita sudah ditutup semua Gitu Ya tadinya sama ya Pak Agus juga Ketika kita bikin sebuah acara disana Kita selalu mengedukasi masyarakat Ayo kita berdagang disini bersama-sama Gitu Jadi ada income juga yang kita Yang kita berikan sama masalah yang kita berikan Efeknya juga ada Gitu dan banyak Ketika kita jalan Kita jalan ke wilayah yang pernah kita datangin kesana Kita selalu berkenalan dengan teman-teman pemuda Terangkaruna disitu juga Sama pengusaha warung yang ada disitu Dulu kita ngobrol-ngobrol dan ini selalu mempertanyakan juga Yang sama Kapan ada event lagi Disini seterasa banget Dengan adanya event ini Perekonomian mereka pun terbantu Gitu Karena acara kami mengumpulkan masa yang bener-bener banyak ya Pak Agus Dari wilayah itu kita kumpulin disitu Gitu Gitu Rapas dari kejadian ini Mereka merasa Banyak income yang hilang Dan masyarakat sendiri Gitu Berkurang gitu kan Jadi bukan lagi hanya Kang Sasa aja yang rugi ya, tapi juga masyarakat sekitar pun ketika acara pun juga rugi ya. Kita selalu memberikan dan mengajak mereka, ayo isi tempat ini, kita punya tempat yang bisa dipakai sop mangga, termasuk pengolahan lahan parkir disitu yang bisa diambil sama teman-teman pengundang. Terus teman-teman kepemudaan, ibu-ibu PKK nya pun kita bisa karyakan juga. Nah sekarang kita ga luar-luar tadi. Tadi menyembung Pak Agus, Pak Agus bilang tadi pengen ada kebijaksanaan kan gitu ya, ketika yang lain pun juga di AKB ini juga bisa gitu kan, beropasi seperti normal gitu. I.O sendiri gimana nih harapannya ke pemerintah? Kalau harapan untuk pemerintah, bagi kita pribadi sih ya, segera lah gitu, segera lah kembali normal gitu. Karena efeknya pun bukan sama kita aja, tapi sama masyarakat banyak juga. Ya kalau misalkan ini masih lama, ya tolong diperhatikan juga. Contohnya apa ya, perhatiannya? Ya kalau bantuan untuk teman-teman kita, untuk kita pun ga ada. Oh jadi ada bantuan usaha lah memang gitu ya. Tadi ini juga yang bagus, di luar kota ini bagus, itu juga sama terjadi. Ada tim kita, ada tim kita yang di zona merah, dia ga bisa balik, ya kita ngasih juga disana keterbatasan waktu. Terbatasan dana juga, karena disini juga kita memerlukan, aduh gimana selama kita tidur nih kita harus punya amunisi yang buat buat keluarga kita. Nah pas begitu kita negosiasi, kita bisa dipulang, kita segera ajak pulang mereka, kita balikin ke rumahnya. Dan kita mengedukasi, jadi kita mengedukasi teman-teman, ayo bergerak aja dulu. Terus sekarang pekerjaan pekerjaan di I.O seperti apa ya? Berapa, punya berapa anak mungkin pekerjaan waktu itu? Anak buah mungkin? Di I.O sendiri sih kita timnya ada 15. Ada 15 gitu. Sekarang di mana? Sekarang, yang kita panggil paling setengahnya. 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 Itu hanya untuk event-event kecil? Hanya untuk pemasangan-pemasangan iklan aja. Oh. Gitu. Jadi terbantunya itu pun kita gilirkan. Biar mereka ada income juga. Jadi kita, nih hari ini, nih hari ini. Kita slot, kita bagi slot juga. Karena memang biar mereka terbantu juga dengan kerjaan itu, yang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan juga sih. Oke, oke. Terakhir Pak. Bagus. Apa yang ingin disampaikan oleh Bapak ke pemerintah? Apalagi, khususnya untuk pengusaha pasar malam dan pekerjaannya. Ya, harapan saya kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, juga daripada Menteri Perekonomian, juga dari pihak Penegak Pemerintah, dan jarang keperusahaan dari Bapak. Dan juga kepada daerah baik tingkat gubernur, tingkat kabupaten, memberi kebijaksanaan lah. Untuk mereka bisa hidup layak, bisa hidup, bisa usaha kembali. Dan itu mereka siap untuk mengikuti aturan protokol kesehatan. Kalau memang diberi kesempatan. Karena ini, ini adalah ekonomi kerayatan. Tidak harus ditakut-takutin dan tidak harus dihasil. Mungkin hanya diberikan nasihat serta arahan sehingga usahanya dia bisa berjalan untuk menghidupi anak dan istrinya. Protokol kesehatan tetap kita jaga. Juga kepada masyarakat juga bahu-mum bahu saring menjaga. Sehingga program pemerintah tentang COVID-19 juga terbantu sosialisasinya kepada masyarakat tentang menggunakan masker dan lain sebagainya. Dengan adanya satu kegiatan. Ini juga membantu untuk mempromosikan untuk menggunakan masker dan lain-lain. Nah, mereka juga bisa usaha. Mungkin itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Karena memang saya menyakut sebagai Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pasar Malam di seluruh Indonesia. Jadi kami sampaikan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi, sampai kepada pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia ini memberi kebijaksanaan, memberi keleluasaan untuk mereka bisa usaha kembali dan mereka bisa menghidupi anak-anak dan istrinya. Sehingga mereka bisa hidup layak. Itu aja mungkin yang saya. Kang Sasa gimana? Ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan efek kembali, kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oke. Itu ya contohnya yang tadi ya Pak Angus ya. Standar protokoler itu hal wajib yang akan kita lakukan. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih Kang Sasa, Pak Agus atas waktunya nih. Sama-sama. Sudah berkenan menyempatkan diri di sini. Siap. Mudah-mudahan Covid cepat berlalu, ekonomi juga bisa bangkit lagi. Amin. Ya, Sobat Cirek, kita tadi sudah mengulas seperti apa ekonomi kreatif di pandemi ini bisa bertahan. Dan kondisinya saat ini seperti sejauh mana kan gitu. Nah. Nanti kita akan kembali lagi di edisi FGD berikutnya. Dengan mungkin tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga 3M. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Aman jingang ya. Oke.